Ya Pemirsa, Raja Dangdut Roma Irama mendaftarkan Partai Idaman ke KPU. Ketua Umum, Partai Idaman itu didampingi beberapa pengurus dengan membawa berkas persyaratan yang disimpan di dalam 15 box. Roma Irama berharap melalui pemilu 2019 dapat mewujudkan cita-cita Partai Idaman, yakni menciptakan Indonesia yang damai dan aman dan menunjukkan Islam, bukanlah teroris. Roma Irama mengatakan belum memasang target dalam pemilu 2019. Menurutnya saat ini yang terpenting dapat lolos verifikasi KPU dan tercatat sebagai peserta pemilu 2019. Roma Irama juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Partai Idaman mulai dari DPP, DPD hingga pengurus ranting tiap kecamatan yang telah mempersiapkan berkas persyaratan pendaftaran. Meluluskan cita-cita dari Partai Idaman ini untuk menciptakan Indonesia yang damai dan aman. Untuk menciptakan Indonesia yang betul-betul bersatu di dalam pluralisme, bersatu di dalam berbagai macam agama, bersepatu di dalam berbagai macam suku bangun.